Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Pozan Pro dekreatif Dalam video kali ini saya akan review sebuah lampu LED laser D2 dari PINIC Ini adalah lampu LED nya yang saya beli di toko online Saya beli seharga Rp195.000 Tapi kalau harga pasaran itu di antara range Rp200.000-Rp250.000 Untuk 2 pitch nya 2 pitch atau sepasang lampu LED laser dari PINIC Pada video sebelumnya saya juga pernah review LED laser dari IOTO yang ini yang F02 Kalau kalian subscriber lama saya pastinya tahu ya Ini sudah saya pernah review sebelumnya pada video sebelumnya ya Dan hasilnya cukup memuaskan 1 pitch ini saja saya beli Rp78.000 di toko online Nanti saya coba kompar dengan ini ya Saya buka langsung saja kemasannya Yang di dalam kotaknya ada 2 buah atau 2 pitch Pasang lampu LED laser Fenix nya dan disini lampu LED laser ini dia driver nya terpisah beda dengan IOTO F02 kemarin Ini driver nya seperti ini dia terpisah dari lampu LED nya jadi dia tidak melempatkan driver LED nya di dalam bodi LED nya langsung Disini untuk LED nya ini bisa lihat dia menggunakan lensa 4D yang ada garisnya pada lensa ya Seperti ini dia akan membentuk cahaya yang kotak persegi persegi panjang Dan di belakangnya sudah ada kipas beda sama LED IOTO F02 kemarin yang tidak memiliki kipas juga Untuk lensanya bukan lensa 4D atau masih polos Untuk dimensinya sendiri ini cukup kecil ya Untuk diameternya 3,4 cm 34 mm atau 3,4 cm Kemudian panjang dari lensa ke belakang Ini sekitar 5,3 cm Cukup kecil ya Kalau dibanding dengan LED laser yang dari IOTO kemarin Yang harganya cukup terjangkau ya Satu fix nya saja ini Lalu dua fix ini kan 150 ribuan lah ya Dan yang ini Kalau LED laser IOTO ini kemarin Dia memiliki driver yang sudah tertanam di dalam bodi nya langsung Seperti ini dia hanya kabel saja pengeluarannya Dan dia tidak memiliki kipas disini ya Disini tidak ada kipas Kemudian lensanya pun Disini masih lensa bening atau polos Bukan 4 dimensi Beda sama yang LED laser dari Phoenix ini Yang sudah memiliki lensa 4D Kalian bisa lihat garisnya disini Kemudian di belakangnya sudah ada kipas Untuk besar pada LED laser IOTO dan Phoenix ini Sama ya Sedikit desain ya Maksudnya desain dari garis bodi nya Tapi untuk dimensi nya ini sama Dan LED Phoenix ini saya pilih yang warna putih-putih Karena dia juga memiliki double beam lampu jauh dan dekat Untuk opsi nya kita bisa pilih dengan opsi putih-putih dan putih kuning Disini saya pilihnya putih-putih seperti ini Kalian bisa lihat chip nya disitu hanya chips LED yang putih Kalau yang putih-kuning kan yang seperti IOTO ini kan putih-kuning ini Putih untuk low beam Kuning untuk high beam Kalian bisa lihat Ada chips nya di dalam Jadi saya pilihnya putih-putih Tapi kita bisa memilih dengan warna putih-kuning Kemudian disini driver nya terpisah ya Dan disini untuk panjang kabel ini cukup panjang Dari driver ke LED nya langsung ya Kalian bisa lihat disini sekitaran 50 cm Dan untuk penyabungan ke LED nya ini Harus sesuai drat disini ya Kalau tidak dia tidak akan masuk Tonjolan disini sedikit harus dipaskan Dan dia juga memiliki karet Dan LED ini waterproof ya anti air Ini saya pasang dulu soketnya seperti ini Harus dipaskan kalau tidak pas dia tidak masuk Oke setelah itu baru kunci pakai penguncinya ini Dan dia sudah ada seal nya tadi Jadi tidak mudah termasuk air Juga untuk LED ini juga memiliki seal disini ya Ini lensa nya bisa kita lepas Ini saya putar penutup atau penahan lensa nya Yang di bagian depan Dan saya ambil lensa nya Dan di lensa nya ini sudah ada seal nya Jadi dia mudah untuk masuk air Dan kalian bisa lihat untuk chips nya ini Yang chips LED 3560 Ada 2 core disini ya Atas bawah untuk low beam dan high beam nya Saya pernah pasang LED laser dari Fenix ini sebelumnya ya Di mobil dan saya fungsikan sebagai fog lamp Saya masukkan ke rumah fog lamp mobil itu Dan saya ganti dan saya pasang LED laser dari Fenix ini Dan hasilnya sangat memuaskan ya Sangat membantu penerangan Makanya saya ingin review disini Untuk sobat-sobat sekalian Ini adalah LED laser yang cukup terjangkau Dari yang lainnya yang memiliki kipas dan driver terpisah Karena LED yang memiliki driver terpisah itu Biasanya kualitasnya bagus ya Karena driver nya ini juga menghasilkan panas Jadi kalau misalnya driver diletakkan di LED nya langsung Maka panas dari LED dan driver akan menyatu Dan membuat panasnya jadi sangat panas ya Tapi kalau driver yang terpisah sini Jadi dia panasnya terpisah Seperti itu Disini untuk kabel nya ada 3 Hitam, merah, dan kuning Nanti saya coba yang mana high beam dan low beam nya Saya lupa yang mana high beam dan low beam nya Untuk warna merah dan kuning ini Yang warna hitam adalah negatif Dan disini untuk tegangan pada LED ini Dia hanya menggunakan arus DC 12-65V Jadi untuk mobil truck yang 24V Ini tentunya bisa ya Beda lagi dengan LED IOTO X02 kemarin Ini bisa AC-DC Di motor yang arus AC pun bisa digunakan Tapi beda dengan LED PHINIC ini Dia harus arus yang DC atau full-wave ya Kalau menggunakan arus AC Pastinya dia akan terbakar atau mati Jadi jangan sampai salah Untuk pemasangan arus pada lampu LED PHINIC ini Dia harus wajib menggunakan DC 12V sampai 65V Di sini Saya juga mendapatkan driver nya Di sini Untuk satunya lagi Kemudian ada bracket nya Di sini ada bracket nya Yang bentuknya beda dari IOTO kemarin Masangannya pastinya Yang seperti ini ya Jangan sampai salah Di sini ada untuk Drat baut nya Di atas juga ada nih Untuk di sini Jadi kita bisa pasang seperti ini Atau seperti ini Kemudian pasang baut nya di bagian sini Atau di sini juga ada Lobang baut nya ya Jadi kita bisa pasang Menyamping juga Kiri kanan Dan ini adalah Morb Baut nya juga didengkapi dengan Kunci L nya di sini Sudah lengkap sini untuk 2 pit Atau pasang lampu LED laser dari pinit nya Oke saya coba nyalakan salah satunya dulu ya Nanti saya coba untuk Perlihatkan cahaya di outdoor nya Namun untuk video ini Saya tidak Tunjukkan cara pemasangan nya Mungkin Next video saya coba Tunjukkan cara pemasangan LED laser ini Entah itu di motor atau di mobil Kita lihat saja besok Di video ini Saya coba tunjukkan dulu Cahaya nya Pada saat Sebelum dipasang Saya akan gunakan Tegangan DC 12-14 volt Di sini Karena itu adalah tegangan Yang umum digunakan Pada motor dan mobil ya Oke Jadi di sini tegangannya 13,48 volt Itu 12-14 volt Itu di kendaraan Yang di motor atau di mobil ya Yang 12 volt Akinya Coba nyalakan dulu Lampu LED laser nya ini Untuk driver nya sendiri Ini bahan atau kesek nya Bukan Aluminium atau besi ya Dia plastik Tapi ya produsen lampu LED Pastinya sudah memperhitungkan hal ini Kalau menggunakan plastik Tidak ada masalah ya Lagian untuk plastik nya pun Tidak terlalu Yang murahan sekali Sudah cukup oke lah menurut saya Yang seperti saya bilang tadi Ini hitam adalah ground atau negatif nya Biasanya Biasanya untuk lampu high beam Pada saat dikasih Kabel lainnya Atau kabel yang salah satunya Dia tidak akan Merubah High beam itu adalah Menyala Peak nya Oke Dia menyala seperti ini Apakah yang Kuning ini adalah high beam Oh bukan Oh bukan Berarti yang merah ini high beam Kalau yang low beam itu seperti ini Pada saat saya kasih ini Seperti ini Dan kabel salah satunya saya kasih arus Maka dia berubah Posisinya atau mode nya Berarti yang merah High beam Kuning ini adalah low beam Dan tadi cahaya nya Setelah kita lihat Untuk high beam dan low beam Itu putih putih ya Jadi saya pilih dengan Warna putih putih Karena saya lebih suka Dengan satu warna Sebuah lampu LED Oke jadi tadi kuning ini adalah Yang low beam Dan untuk Hasil output cahaya nya Seperti ini Ini cukup Terang ya Beda sama led laser IOTO kemarin Dia bentuknya Agak oval Ini bentuknya memang Sedikit oval Tapi dia persegi panjang Seperti ini Kemudian cut off nya Lebih rapi Dari kemarin Memang tidak terlalu rapi Namun ini sudah Rapi ya Dari led laser IOTO Ini yang Seperti Output Dari led laser Yang memiliki Lensa 4D Atau garis pada lensa nya Seperti ini Karena disini Ditulis Pada kotak nya Ini 30 watt Ya 30 watt Tapi yang saya lihat Disini adalah 14 Sekian watt Jadi mungkin Maksudnya Mungkin dari 30 watt Itu adalah Untuk low beam dan High beam nya Namun Saat saya kasih High beam Seperti ini Watt nya tetap sama ya Jadi mungkin chips nya ini Memiliki 15 watt Untuk low beam Dan 15 watt Untuk high beam Nah seperti itu Pada saat low beam Ini low beam Saya kasih arus pada kabel High beam nya Dia akan meninggi Seperti itu Untuk Watt nya masih 14 ya Ini terang ya Dari led IOTO Dari kemarin ya Karena watt nya pun Juga tinggi Kalau led laser Dari IOTO F02 kemarin Itu Output nya 10 watt Ini 14, sekian watt Masih 14, sekian watt Dan tidak drop Saya coba Tunjukkan Yang led laser Dari IOTO kemarin ya Nah seperti itu Dan untuk high beam nya Dia warnanya kuning Seperti ini Beda sama led Phoenix Yang saya pilih Tapi led Phoenix Ini ada yang warna putih kuning juga ya Dan Tadi yang Kalau led laser Phoenix nya Agak persegi panjang ya Kalau yang laser IOTO ini Dia agak Oval Seperti ini Agak melengkung Kalau terang nya Disini Saya melihat Lebih terang Led laser Phoenix nya Ini pun Output nya Tadi kalian bisa lihat Itu hanya 10 watt Nah Kalian bisa lihat Ini hanya 10 watt Untuk high beam Low beam Dan high beam nya Yang high beam 11 watt Hanya berbeda Sekian watt saja Namun Saya rasa Lebih terang Yang led Phoenix nya Nanti kita coba Lihat di luar Terbandingannya Bagaimana saya tunjukkan Kepada kalian semua Oke Jadi videonya tidak sampai Disini saja Saya coba dulu Tunjukkan bagaimana hasilnya Di luar Di luar ruangan Di outdoor Video selanjutnya Saya coba untuk Membuat Tutorial pemasangannya Kalau sempat ya Kemudian saya akan Buat konten Untuk bagaimana hasilnya Setelah dipasang di kendaraan Digunakan di jalan juga Saya akan coba Perlihatkan kepada kalian semua Jadi saya akan coba dulu Nyalakan di outdoor Di luar Bagaimana hasilnya Terus ikuti video ini Dan jangan kemana-mana Oke jadi ini adalah Satu pitch LED laser dari Phoenix nya Dan Karena LED laser ini Mempunyai kipas ya Dan Saya tidak mendengar Sama sekali Suara kipasnya Sangat smooth Dan ini sudah saya nyalakan Beberapa menit tadi ya Tapi Belum terlalu panas Beda sama LED IOTO kemarin Yang tidak menggunakan kipas Hanya menggunakan Bodi aluminium Atau eksink Agak lebih panas ya Tapi tidak terlalu Panas-panas sekali Masih bisa disintur Kalau ini dia Ini belum terlalu panas Masih sangat dingin Menurut saya Untuk sebuah LED Dan untuk cahayanya Kalian bisa lihat sendiri Ini Terang Sangat terang Dari LED IOTO kemarin Kalian bisa lihat sendiri ya Ini jangkauannya luar biasa Itu laser dari Ini ya Yang ini nih Pantulan cahayanya Sangat terlihat di sini Bahkan di kamera pun Terjelas ya Ini lebih terang Dan kalian bisa lihat Tetapnya itu Memang tidak Terlalu datar Namun Sedikit agak melengkung Tapi ini sudah cukup ya Daripada yang Yang agak Aval itu Nah ini kan cuma Satu saja ya Satu LED laser Kalau saya gabungkan Jadi dua LED laser Dari Fenix ini ya Totalnya kan Jadinya 30W ini ya Kalian bisa lihat Ini terangnya luar biasa nih Kalian bisa lihat Kalau misalnya Saya Tempatkan seperti ini Agak kebawah Nah seperti halnya Untuk Oclam ya Jadinya seperti ini Luar biasa Jadinya lebar nih Kalau satunya seperti ini Kalau misalnya Digabungkan Seperti ini Tapi kalau misalnya Dilebarkan seperti ini Ini Luar biasa ya Menurut saya Ini sangat Terang ya Dengan LED laser Konsumsi daya 15W Ini sudah sangat worth it Karena saya juga Pernah Coba Aplikasikan ke Poclem mobil Ini sangat Bagus sekali ya Sangat membantu sekali Untuk penerangan Di kendaraan Pernah saya coba Tapi tidak saya Videokan Saya tidak buat video Untuk Pemasangannya Juga bagaimana Hasil cahanya Tapi kalau bisa saya Kalau saya boleh cerita Ini laser Darvinic ini Pernah saya Jadikan Poclem mobil Sangat worth it sekali Ini terang ya Jangkauannya pun Sangat jauh Kalian bisa lihat Itu Pepohonan Di sana Itu sekitaran 300 200 Sampai 300 Meter dari sini Sampai kelihatan Kesana nih Masih sangat Kelihatan kesana Kalian bisa lihat sendiri ya Jangkauannya Atau Sorok cahanya Sangat jauh Ini cuma satu Seperti ini saja nih Kalau saya Jadikan dua nih Luar biasa Penderangan nih Cahanya luar biasa Menurut saya Dengan harga 200 ribuan Ini bisa dibilang worth it sekali Buat kalian yang cari LED laser Atau Sebuah lampu light Untuk menambah penderangan Di kendaraan Ini sangat rekomendasi sekali Dari saya Tidak terlalu mahal Ya 200 ribuan Kalian bisa Memiliki Light laser dengan cahaya Seterang ini Ini kan Hanya untuk low beam Saja ya Low beam dan high beam Itu sama-sama Warnanya putih Tapi yang saya Sebutnya tadi Kalau yang Variasi lain Ini ada yang Warna kuning juga Saya pilihnya putih-putih Untuk ini Low beam nya Pada saat saya High beam kan Jadi Seperti posisinya Ini hanya naik ke atas saja Ini sangat Luar biasa ya Pada saat high beam Nembaknya sangat jauh jadinya Kalau kita low beam kan Jadikannya Nembaknya ke jalan Seperti ini ya Pada saat high beam Itu langsung Menyorok jauh Lalu yang Warna putih kuning Kuning nya yang High beam Kalian bisa lihat nih Sangat jauh Sorotan Tinggi dari low beam ke high beam pun Sangat pas menurut saya Kalau untuk dijadikan lampu utama Atau mengganti lampu utama di motor pun Ini sangat worth it lah Menurut saya Untuk di mobil pun juga bisa ya Coba saya bandingkan dengan led laser dari IOTO Led laser F02 Ini yang bentuknya Agak oval Ini adalah led IOTO F02 ya Yang pernah saya review sebelumnya Kalian bisa lihat Cek atau detailnya Di video saya sebelumnya Yang bentuknya oval Dan lensanya Hanya polos Bukan 4D Dan ini adalah led laser dari Fenix nya Yang lensa 4D Dan menggunakan kipas Konsumsi daya 15 Watt Dan led laser dari IOTO ini 10 Watt ya Perbedaannya disini Saya melihat lebih padat di bagian tengahnya Yang led Fenix ya Saya bisa lihat Kalau led dari IOTO Dia memang agak lebar ya Atas bawahnya Tapi sayangnya itu akan membuat silau Kalau untuk penerangan Dia agak oval ya Seperti ini Kalau led IOTO nya Dan ini led laser dari Fenix nya Dia di bagian tengahnya Itu sangat tebal Beda sama led IOTO Kalian bisa lihat perbandingannya Atau Gimana sih Yang mana yang lebih terang Maksudnya saya lebih Melihat terang yang Fenix disini ya Ini Saya ubah posisinya Masih lebih terang yang Fenix Kalau led IOTO nya Sorok disana Dia memang Sampai Namun tidak terlalu Terang Terang sekali Seperti led Fenix Kalian bisa lihat Ini led Fenix Seperti ini Dia bentuknya Kalian bisa bedain Yang bentuk Agak mengotak Dan oval Ini Fenix Seperti ini Sangat terang Jauh juga Dan ini yang IOTO nya Memang sampai Tapi tidak Terlalu terang Perbedaannya Perbedaannya Bisa kalian lihat Lebih terang Padat Dan masih oke Yang led Fenix Ya memang Ada harga Pastinya ada kualitas ya Dari speknya pun Lebih unggul Yang Fenix ini Karena Untuk satu fit nya saja Bisa dibilang 100 ribu Sedangkan IOTO F02 ini Satu fit nya saja Bisa dibilang 78 ribu Jadi Perbedaan harga ini Tidak terlalu jauh Hanya 20 ribuan ya Tapi untuk terangnya Kalian bisa lihat Perbedaan terang Perbedaan harganya Hanya 20 ribuan Kalau misalnya Kalian beli Tapi kalau yang Led Fenix Kita tidak bisa beli Satuan ya Hanya Misalnya beli sepasang Tapi kalau misalnya Dibandingi LATO F02 Beli sepasang Harganya Perbedaannya hanya 20 ribuan Tapi terangnya Seperti ini Lebih worth it Dan lebih bagus Cahaya nya Terangnya Padatnya yang Fenix ini Memang harga tidak bohong Tapi kalau led yang lain Dari laser ini Dari Fenix Dengan spek yang sama Kalian bisa cari juga Yang ada juga yang 20 Watt Kalau ini kan 15 Watt Sudah kita hitung Ada juga yang 20 Watt Kalian bisa cari di toko online Untuk led dari Fenix ini Kalian bisa lihat di deskripsi video ini Untuk link pembeliannya Tapi saya bukan penjualnya ya Untuk warnanya pun Untuk warna putih-putih ini Sangat Susah sekali menemukannya Kebanyakan putih kuning Kalau kalian klik di deskripsi video ini Linknya Entah itu masih ada yang putih-putih Atau hanya putih kuning Kalau putih-kuning itu Sangat mudah mencarinya ya Tapi kalau yang putih-putih ini Sangat susah Dan untuk yang led laser IOTO ini Saya coba nyalakan yang kuningnya ya Oke ini led laser IOTO yang kuningnya sudah menyala seperti ini Kalau yang dari Fenix ini kan putih-putih Jadi nggak bisa dibandingkan dengan kuning ini Kalau perbandingkan cahaya seperti ini Masih lebih padat dan terang yang Fenix ini Ini hanya berbeda cahaya saja Nah ini pun tergantung kalian selera kalian atau penilaan darah kalian Pilih yang mana atau pilih yang merk lain juga bisa Tapi untuk rekomendasi apakah Fenix ini worth it Ya worth it lah menurut saya Saya pun juga pernah pasang dipokli mobil untuk penerangan Dan sangat bagus di gunakan Oke sobat mungkin begitu saja video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa ya yang belum subscribe channelnya Pozan Projek Kreatif Saya mohon untuk subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan tips, trick, info dan tutorialnya kepada sobat Dan jangan lupa juga untuk like video ini Komentar di bawah apabila ada pertanyaannya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh